Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Kali saya mau review makanan di Surabaya Yaitu Depot C.I. Aroma Lokasinya ada di Jalan Raya Darmo Permai 1 Nomor 68, Surabaya kawan Ya bisa dibilang ini deketnya Madam Chang kawan Dan ini di Surabaya Barat ya kawan Hayo, sudah lihat belum Madam Chang Aku taruh linknya di atas ya Ya kalau aku tahu sih, barusan ini juga Buka cabang yang di Surabaya Timur kawan ini Untuk tempat parkirnya enak Dan agak luas ya Untuk motor enak langsung parkir di pinggir depotnya Kalau mobil ya enak bisa parkir di depannya langsung Dan muat 4 mobil cuy Kalau penuh parkirannya ya Parkir di pinggir jalan deket depotnya gitu mobilnya Ini bukannya setiap hari ya Dari jam 10 pagi sampai 9 malam kawan Cuman 1 minggu aja Buka sampai 10 malam ya kawan ya Hayo, let's go masuk Tempatnya itu kayak rumah yang dimodel Dan didesain kayak depot gitu kawan Ya ini kira-kira bisa muat 8 keluargaan lebih cuy Untuk suasananya nyaman, enak, terang, dan sejuk ya Sejuknya pakai AC ini kawan Jadi enak semering Waduh kok ya Sedangkan kebersihannya bersih ya ini Ya aku kasih nilai 75 dari 100 kawan Nah ini boleh kalian lihat suasananya kawan Disini jualannya spesialis C.I. Babi kawan Ya selain C.I. Babi juga ada menu lainnya kok Cuman disini serba babi ya kawan Sudah aku bilang loh Serba babi Contohnya Kayak nasi C.I. Babi Nasi babi kecap Nasi sate babi Nasi sup Brenebon Nasi babi tore Nasi S.I. Sambal mata Dan juga ada Perbawanan babi Baik yang goreng dan basah kawan Terus ada jual juga Nasi goreng C.I. Nasi goreng C.I. Sambal Bakmi goreng aroma Dan lain-lain Disini juga jual porsian ya kawan Kayak C.I. Babi 1 kg Setengah kilo Atau 1 perempat Atau per porsi kawan Cuman gak C.I. Babi aja Yang jual porsian kayak gitu kawan Ada juga babi tore Rusuk babi C.I. Sambal Dan lain-lain Menu minumannya juga Lumayan banyak kawan Ada yang legend loh Es T. Manis cuy Ya selain itu ada Es Le Citi Soda Gembira Es Markisa Es Cincao Lohanko Dan ada smoothies-smoothies gitu lah Nah aku pesan disini ya Yaitu nasi C.I. Komplit Yang isinya ada C.I. Babi C.I. Sambal Babi tore Sayuran dan papaya Dan dapat juga Sub-Brenebon Cuman ini di mangkuk kecil gitu ya kawan Nah ini Sub-Brenebon Terus disediakan juga Sambal mata dan sambal Kas NTT gitu Kalau gak salah ya ini namanya Terus aku pesan Babi tore Satu porsi lagi Dan minumnya aku pesan Lohanko kawan Ayo kita coba kawan Pertama nasi C.I. Komplitnya ya Aku coba Supnya terlebih dahulu Ini Supnya warnanya agak coklat muda gitu ya Rasanya agak condong Kak asin sedikit Seger dan gurih Karena kaldu babinya kawan Mantep ini supnya kawan Terus berikutnya Babi tore Ini namanya kalau di Jawa Timur Kayak siobak gitu kawan Dagingnya empuk Rasanya agak asin sedikit Dan kulit luarnya crispy banget coy Sambik kriuk kriuk Mantep ini babi tore Apalagi potongannya Yang agak besar-besar gitu loh Berikutnya C.I. Sambalnya Ini kayak daging babi Di asap terus dikasih bumbu sambal gitu Dagingnya empuk Juicy Dan aroma smokynya Kerasa banget ya coy Rasanya enak cuy Ini ada manisnya gitu Dan condong kepedes sedikit Ini kawan But aku bilang ini enak cuy Wajib kalian coba ini Yang C.I. Sambal kawan Next C.I. Babinya Ini mirip kayak C.I. Sambal Cuman ini gak dikasih Bumbu Sambal kawan Dagingnya empuk Juicy Dan aroma smokynya Juga kerasa banget kawan Rasanya enak cuy Ini condong Kak asin sedikit ya But sama enaknya kok Sama C.I. Sambalnya itu Wuh mantep kok Semua C.I. disini enak-enak coy Terus Aku coba sayur daun papayanya Ini agak sedikit pahit ya Cuman gak pahitnya Bener-bener pahit banget itu Enggak Dan enak Masih bisa dinikmati kok ini kawan Terus aku pesen juga Babi tore Satu porsi Ini rasanya sama kayak Yang aku makan Di nasi C.I. Komplit kawan Potongan dagingnya besar-besar Dan porsinya Satu porsi ini Lumayan banyak juga loh kawan Terus selain itu Terus selain itu disini disediakan sambal mata Dan sambal khas NTT gitu Kalau gak salah kawan Namanya Sambal matanya enak Gak seberapa pedes Tapi seger dan jos kawan Kalau sambal khas NTT ini Rasanya itu agak pedes sedikit Ada kecutnya sedikit Dan seger Mantep Bapak lagi ditotol Sama babi tore Mantep coy Enak ini Terus Saking hausnya Aku minum Lohanku Ini Lohanku Ini dikemas Dalam botol Enak sih Manisnya gak over Kerasa banget Terasa Lohanku Dan aku cocok Enak nih Lohanku Boleh kalian coba Kalau aku browsing sih Ini cabang dari kota Kupang Dan bagi orang Kupang Yang ada di Surabaya Ini bisa dikata Obat rindu Makanan di Kupang sana Wajib ya Kalian mampir Dan coba ya kawan Dan disini juga Jualan buat cateringan juga Tumpengan juga bisa kawan Dan bisa pesen juga Lewat aplikasi online kawan Untuk persinya Satu porsi ini Buahnya loh Yang banyak bukan nasinya Tapi lauknya cuy Kalau makan lauknya Banyak gini Otomatis nasinya Satu porsi Ya kurang bro Harganya oke gak Terlalu mahal Dan murah juga ini Karena dilihat Porsinya banyak cuy Dan rasanya enak juga kawan Oke sekian untuk reviewnya Kali ini Terima kasih Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Untuk mendukung channel saya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax